Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Good morning student, how are you today? Alhamdulillah, I hope you are happy and healthy Baiklah anak-anak, bertemu lagi dengan Ustazah Kali ini kita akan belajar bagaimana caranya membandingkan pecahan Nah, pecahan apa saja yang akan kita bandingkan? Yang pertama yaitu pecahan dengan penyebut sama Dan yang kedua yaitu pecahan dengan penyebut berbeda Siap ya? Untuk belajar hari ini, baca basmala terlebih dahulu Bismillahirrahmanirrahim Baiklah anak-anak, untuk membandingkan pecahan bisa dilakukan dengan berbagai cara Di antaranya adalah dengan menggunakan gambar Yang kedua yaitu dengan garis bilangan Dan yang ketiga adalah dengan membandingkan langsung pecahan tersebut Baiklah anak-anak, untuk yang pertama yaitu kita menggunakan gambar Untuk membandingkan dua pecahan menggunakan gambar Kalian harus memperhatikan gambar yang diwarnai Di sini usanda mempunyai dua buah pecahan Yang di sebelah kiri yaitu yang diwarnai ada satu bagian dari empat bagian Sehingga pecahannya kita tulis satu per empat Sedangkan untuk pecahan yang sebelah kanan Untuk gambar atau bagian yang diwarnai ada lima bagian dari enam pecahan Sehingga kita bisa menulis lima per enam Nah dari sini sudah terlihat jelas Dari gambar yang diwarnai Untuk pecahannya yaitu Satu per empat Lebih kecil dari lima per enam Contoh kedua Di sini usanda menyediakan dua buah gambar lagi Nanti bentuknya lingkaran Kali ini usanda memberikan contoh pecahan yang berbentuk persegi Untuk gambar yang sebelah kiri Yang diwarnai ada tiga bagian dari empat bagian Sehingga kita menuliskannya dengan tiga per empat Sedangkan untuk yang sebelah kanan Ada dua bagian dari empat bagian Sehingga kita tuliskan dua per empat Dari sini kita bisa menuliskan perbandingan pecahannya yaitu Tiga per empat Lebih besar dari dua per empat Yang kedua Menggunakan garis bilangan Seperti ini ya Tampilan pecahan pada garis bilangan Untuk membandingkan pecahan dengan garis bilangan Perhatikan letak dua pecahan yang akan dibandingkan Pertama Pecahan yang terletak di sebelah kiri Nilainya lebih kecil dari pecahan yang terletak di sebelah kanan Sebaliknya Pecahan yang terletak di sebelah kanan Nilainya lebih besar dari pecahan yang terletak di sebelah kiri Kita lihat contohnya Satu per dua Terletak di sebelah kanan Satu per tiga Sehingga Satu per dua Lebih besar dari satu per tiga Dua per lima Terletak di sebelah kiri Lima per delapan Sehingga Dua per lima Lebih kecil dari lima per delapan Yang ketiga adalah Membandingkan langsung kedua pecahan Cara membandingkan pecahan secara langsung Jika penyebutnya sama Dan juga jika penyebutnya berbeda Bagaimana caranya? Untuk penyebut pecahan yang sama Caranya yaitu kita membandingkan langsung nilai pembilangnya Jadi kita langsung lihat pada pembilangnya Sedangkan untuk penyebut berbeda Kita samakan terlebih dahulu Penyebut kedua pecahan tersebut Atau Cara cepatnya yaitu Bisa melakukan perkalian silam Oke Kita lanjut ke contoh ya Biar lebih paham Untuk contoh yang pertama Kita bandingkan pecahan 3 per 6 dan 5 per 6 Seperti yang kita lihat Untuk pecahan 3 per 6 dan 5 per 6 disini Mempunyai penyebut sama-sama 6 Sehingga ketika penyebutnya sudah sama Kita tinggal membandingkan pembilangnya 3 lebih kecil daripada 5 Sehingga untuk pecahan 3 per 6 Lebih kecil daripada pecahan 5 per 6 Mudah bukan untuk pecahan dengan penyebut sama Kalau sudah paham Kita lanjutkan ke contoh yang kedua Kita bandingkan pecahan 3 per 4 dan 2 per 3 Dikarenakan disitu penyebutnya berbeda Maka kita samakan ya anak-anak Penyebut kedua pecahan dapat disamakan menjadi 12 3 per 4 Kita kalikan dengan angka 3 Sehingga 3 kali 3 sama dengan 9 4 kali 3 sama dengan 12 Sedangkan untuk pecahan 2 per 3 Kita kalikan dengan 4 2 dikali 4 sama dengan 8 3 dikali 4 sama dengan 12 Dari sini sudah terlihat ya 9 per 12 dan 8 per 12 Ini mempunyai penyebut sama-sama 12 Karena 9 per 12 lebih besar daripada 8 per 12 Maka untuk pecahan 3 per 4 Lebih besar dari pecahan 2 per 3 Bagaimana anak-anak? Mudah bukan? Baiklah anak-anak Seperti yang ustada sampaikan di awal tadi Untuk penyelesaian pecahan dengan penyebut berbeda Ustada memberikan cara yang lebih cepat Dalam mengecehkannya Yaitu dengan perkalian silang Apa saja yang akan dikalikan dengan silang Kita simak ya Seperti contoh sebelumnya tadi Kita bandingkan pecahan 3 per 4 dan 2 per 3 Caranya yaitu Kita kalikan silang antara penyebut dan juga pembilangnya Di situ 3 dikalikan 3 Hasilnya 9 Kita tulis di bawahnya angka 3 ya Jangan kebalik Kalau kalian disini menulisnya kebalik Nanti akan hasilnya berbeda Selanjutnya kita kalikan silang Antara pembilang 2 dan penyebut 4 2 x 4 sama dengan 8 Dari sini terlihat bahwa Perkalian silangnya menghasilkan angka 9 dan 8 Karena 9 lebih besar dari 8 Maka untuk pecahan 3 per 4 Lebih besar daripada 2 per 3 Mudah bukan untuk perkalian silangnya? Nah, sampai lah kita di penghujung pembelajaran hari ini Yaitu tentang apa anak-anak hari ini kita belajarnya? Ya, benar sekali Membandingkan pecahan dengan penyebut yang sama Maupun penyebut yang berbeda Sebagai latihan kalian di rumah Ustada sudah menyiapkan beberapa latihan soal Yang perlu kalian kerjakan Bisa di cek ya Di link soal yang sudah Ustaz-Ustada share Di kelas masing-masing Nah, nanti jika belum paham Bisa ditanyakan ke Ustada Maya Maupun Ustaz Nasafi Sebelum Ustada akhiri Ustada tidak akan lupa Selalu mengingatkan kalian tentang Don't forget to pray on them Don't forget to obey your parents Don't forget to read Holy Quran Don't forget to study her And be careful Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh See you next time